Pak Elfahmi untuk memandu roundtable discussion, silahkan. Baik, terima kasih Pak Fiamansa, Bapak-Ibu sekalian. Ini luar biasa, kita dapat pencerahan yang luar biasa. Setelah teman saya tadi di PUI ini, ini daging semua ini. Berbobot, betul ya. Dari mulai saat pertama penelitian terkait dengan nutrisi klinis, Ibu Ima, kemudian Lepa Halal, ini aspek yang sangat penting juga di kita, kemudian Ibu Ani, hal-hal yang mendasar. Kemudian dari industri, kita betul ya, tadi dari Pak Muli Aman sama Pak Muli Prazos, kita apa, kemudian produk ini, walaupun kemudian depan di sini belum ada, regulasinya belum ada, tapi produk-produk yang sebenarnya yang kita depanisikan ini sudah banyak dimanfaatkan di masyarakat, dan banyak di pasar begitu. Kemudian regulasinya pun juga belum ada. Saya tadi sudah baca juga beberapa pertanyaan. Kalau saya usul begini, Bapak-Ibu gimana? Kita akan FGD ya, jadi bukan pertanyaan. Kalau bagaimana kemudian, agar kemudian bisa ajam pembahasan kita di FGD ini, pertanyaan yang di chat tadi, kalau bisa Bapak-Ibu yang ditujukan pertanyaan yang menjawab ke sana, tapi di FGD ini kita bahas tentang sebenarnya bagaimana sih, kedepannya ada tracetical itu gitu. Sepakat nggak Bapak-Ibu? Jadi, kan ada pertanyaan keberdata yang spesifik sekali tadi ya, yang spesifik. Jadi kita mulai, kita agak berbeda ini pembahasannya. Jadi, bukan menjawab pertanyaan begitu, tapi kemudian kita bahas betul, bagaimana sih kita tracetical ke depan. Jadi, mohon Bapak-Ibu, yang ditanya tadi, coba jawab di chat. Kalau tidak, nanti kita akan kasih spes untuk kemudian bisa mengklarifikasi lagi. Nah, saya begini, Bapak-Ibu, dari awal sampai akhir itu ya, saya lihat pertama adalah, tracetical itu sebuah berkompang luar biasa. Dan kita secara definisi, secara riset, kemudian juga ada di sana, saya juga berpikir, kalau melihat aturan dari Ibu Ana tadi ya, memang tracetical tidak ada definisinya di badan POM. Tapi kalau kita lihat, dalam implementasinya, dia masuk dalam suplemen kesehatan. Pertanyaan saya, Bapak-Ibu ini yang mengkoreksi, Bu Hadi terutama, apakah kemudian kita perlu buat regulasi terkait dengan tracetical, Bu? Atau kemudian tracetical itu masuk ke suplemen kesehatan? Sekalian, Bu Ana ya, bagi industri ini, apa, whatever lah, kata industri kan, apa yang penting saya daftar, kamu mengeluarkan begitu. Kemudian ada, kemudian apakah kemudian dia berhasil klaim, kalau misalnya Bu Ana, kalau misalnya dia produk air bank, produk dari natural product, terus ada klaim, itu nanti ada lagi aturan di badan POM. Tidak boleh ada klaim, kan Bu ya? Kalau obat herbal itu klaimnya tidak boleh mengobati, dia harus membantu. Nah, ini hal yang memang sekelumit, ini yang kemudian kita bisa rumuskan nanti, agar kemudian kita ini, tidak menjadi, maksud saya produk natural natural kita ini, justru malah semakin menaik. Jadi, tidak menjadi bottleneck lah. Aturan tidak menjadi bottleneck, riset apalagi, industri lagi gitu, apalagi standarisasi ya, Bu, kalau Pak Wahyu, apa-apa lah katanya, mau nutraceutical, mau supplement, mau kanan, yang penting terstandar. Jadi, produk dari batch ke batch itu sama, dari efek yang gitu. Apakah kemudian di klaim, apakah kemudian kita bisa klaim, dia betul, nutraceutical ini, misalnya apa tentu klaimnya ya Bu Ana ya? Kalau saya sering drapet di Badan POM itu, teman-teman, agak lucu ya, teman-teman di industri, supaya jualannya laku ya, Pak Andri sama ini, saya bahasnya lebih ini ya, biar menantang bahasanya, itu kan, beliau, beliau dan industri, kan inginnya klaimnya itu memang, ini ya, apa namanya, bahkan, apa namanya, lebih dari sebenarnya, inginnya begitu, sehingga kemudian dia beli. Tapi kemudian, dalam segi reksi pun, juga tidak mungkin, uang jamu saja, tidak boleh diklaim, jadi sama klaimnya, dengan Pito Farmaka ya Bu, apalagi gitu ya, karena Pito Farmaka sudah melalui uji klinis. Terus pertanyaan berikutnya, apakah kemudian, penerbitrasikan ini, juga harus perlu ada uji in vitro, in vitro begitu, ya kalau perlu, kalau kita lakukan, nanti masuk ke dana. Ini sebuah, apa enggak istilah saya, berkelindan gitu loh Bu, nah, bagaimana kemudian, ini kita rumuskan bersama, jika kemudian, will be accepted by akademisi, akan diterima oleh akademisi, kemudian juga regulasi mendukung gitu, setelah ini misalnya Bu Ana ya, ketika kesepakatan Bu Ana, membahas di grupnya Bu Ana nih, wah, kita harus perlu ada aturan, atau mungkin, aturannya masuk ke suplemen kesehatan begitu. Nah, ini saya melempar permasalahan, memang banyak pertanyaan spesifik tadi Bapak Ibu ya, nanti bisa coba dijawab di chat, kalau tidak kita tahu. Nah, bagaimana kalau hal ini Bapak Ibu, do we need, actually, regulation, putra setikal gitu Bu, atau betul-betul kita perlu, putra setikal Bu Ana nih, atau definisi apa yang kita sama, nah ini, P3 FNI sedang bekerja keras, mungkin begini ya Bu ya, mungkin ada pernafak macam-macam begitu. Kemudian di industri, apakah kemudian, apa yang dibutuhkan industri sebenarnya, sehingga kemudian industri itu bisa kemudian, apa namanya, secara, apa, secara baik, kepentingan industri, kepentingan konsumen tentunya, yang penting bagi kita adalah produk nutrasetikal itu, kita klaim dia sebagai nutrisi dan nutrasetikal, itu ketika dimanfaatkan masyarakat ada efeknya. Kalau kita klaim ada efek, terus kita sebenarnya jual sesuatu, kemudian nggak ada efek, saya bilang itu bukan OVA, bukan nutrasetikal, itu permen aja gitu ya, tapi kalau kita ada klaim, ada apa namanya, ini saya pikir juga sesuatu yang memang kita perlu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Silahkan, siapa yang tidak terbatas kepada moderator, silahkan. Eh, tidak terbatas kepada pembicara, kita 82 orang hadir di sini, ini salah satu yang kemudian bisa kita ambil nanti, dalam sebuah rebusan. Jadi, kita kan nggak sebenar biasa ya, kalau sebenar biasa kan pertanyaannya ini bisa langsung dijawab. Nah, pertanyaan tadi mohon dijawab oleh para pembicara, langsung di-chat gitu, kecuali kalau nanti misalnya ada yang bisa di-chat. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada nggak? Bu Ana dulu barangkali ya, kita mulai dari belakang. Apakah pilih perlu nggak bu? Bu Ana malah bilang, udah cari-cari definisi nutrasetikal gitu kan, secara regulasi nggak ada. Karena regulasi apa, definisinya sudah banyak tadi, Bu Ani nyampaikan, siapa apa, Pak Haji juga menyampaikan. Bagaimana Bu Ana? Ada celah untuk kemudian ada nutrasetikal gitu, nanti ditimpali sama Bu Ani barangkali. Apa Bu Ani mau, apa namanya, dimatangkan dulu di asosiasinya, asosiasinya gitu, baru kita bersama-sama ke Padan POM, bawa ke apa gitu kan, audiensi kita ke Bu Ana. Silahkan Bu. Terima kasih Pak Elfahmi. Jadi memang sebenarnya gini Pak, kalau pemerintah itu kan, sama dengan Pak Wahyu ya, dari BSN itu kan, jadi memang kita itu, bekerja itu kan, dasarnya adalah aturan ya Pak, dasarnya adalah aturan. Nah, ternyata di masyarakat, atau di masyarakat ilmiah, di akademisi ada sesuatu yang lain, itu memang, sebenarnya kalau memang, di dalam aturannya itu masih bisa, artinya kalau memang misalnya, kalbe farma, kemudian yang lain masih bisa daftar, masih bisa jualan, sebenarnya nggak masalah. Ya kan Pak? Jadi, memang, aturan, suplemen kesehatan, kemudian obat tradisional, pangan, itu kan sudah diatur Pak, diaturnya itu di undang-undang Pak, kalau di undang-undang itu, kita kalau mau diskusi, nanti kalau mau mengubah, mau menambahkan, itu kita larinya ke DPR. Jadi, jadi harus, ya, jadi harus mengusulkan ke DPR, untuk perubahan definisi, penambahan kategori, dan sebagainya, gitu. Jadi, untuk saat ini, memang kami sedang membuat, undang-undang pengawasan obat, dan makanan, gitu kan. Dan, di dalam undang-undang pengawasan obat, makanan pun, sampai saat ini, yang kami usulkan, itu tetap, maksudnya adalah suplemen kesehatan, obat tradisional, pangan, yang terkait dengan ultra-sertikal itu. Jadi, sebenarnya sih terbuka, terbuka, apabila masyarakat akademisi, ingin memasukkan, kalau kelompok itu, cuman, kami itu sudah berprosesnya lama, untuk undang-undang pengawasan obat makanan tersebut. Ya, artinya dari Ibu lihat, dari awal sampai akhir, dari pememaran materi Ibu, apakah kemudian, ultra-sertikal yang dimaksud oleh ketiga aspek tadi ya, kedua dari industri, sama dari akademisi, begitu, sama Pak, Pak Wayu, itu sudah tercover, tidak, dengan undang-undang yang ada sekarang, itu pertanyaannya. Sebenarnya, sudah ada rumahnya sih, Pak. Jadi, sebenarnya sudah ada rumahnya, karena kan tadi, dari apa yang disampaikan oleh, pemateri yang terdahulu itu kan, begitu banyaknya, ultra-sertikal, sampai ke yang kulit pun, ada, kosme-sertikal. Jadi Ibu Ana, itu sudah ada rumahnya gitu, rumahnya sudah ada. Kami memang membedakannya, misalnya, kalau misalnya isinya cuma khusus tanaman, itu larinya obat tradisional. Kemudian dia, tadi probiotik, kita masukkannya ke sumberan kesehatan. Kalau nutrisi, itu in-between, misalnya kalau nutrisi itu kan, pangan ya, pangan. Kemudian, di kanannya itu ada parma-sertikal, nah, nutrisi-sertikal ini kayaknya di tengah-tengah ini gitu loh. Iya. Cuma memang, di pangan pun juga sudah diakupodir, Pak. Untuk yang tadi, pangan fungsional itu ada. Pangan fungsional gitu. Memang saat ini, Bu Fani masih ini ya, kalau untuk pangan fungsional itu, tidak boleh, tidak boleh mengklaim, apa-apa memang seperti itu. Gitu, Pak. Sebenarnya rumahnya sudah ada. Kalau tidak boleh mengklaim apa-apa, Bu, apa namanya, di perguruan tinggi, sebenarnya kita nggak perlu membuktikan dong, Bu, hasilnya gitu. Ya, mungkin nanti, maksud saya gini, mungkin tidak perlu harus ada kategori khusus nutrasetikal, karena kan memang dia segala, dari komposisinya kan bisa masuk OT, bisa masuk suplemen, bisa masuk pangan gitu kan. Prediksi saya begini, Bu. Jangan kalak-kalak gitulah. kita cek lem, kita cek lem itu adalah misalnya dari main alam, jika kita lem dari obat herbal, itu kan tidak mudah kalau ilustrasinya, gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ini apakah begitu? Saya nggak tahu dari industri seperti apa, Pak Andi. Apakah kemudian, dengan nutrasetikal ini lebih kenteng nggak, itu kemudian ini lebih sederhana nggak proses NIE-nya gitu? Atau seperti apa? Kalau proses NIE saya rasa sama aja, Pak. Jadi, mungkin di sini ada Caldifarma, bisa pengalamannya seperti apa. karena sekarang, karena sekarang kita beda, Pak. Kita sekarang prinsipnya bukan perusahaan butuh kita, tapi kita melayani perusahaan. Jadi, apa namanya, ya, jadi cara berpikirnya udah beda sekarang orang pemerintah. Cuman tahu, Bu, kalau produknya itu benar-benar nggak itu sesuai dengan klaim, kan begitu, kan? Tapi memang begini, Pak. Mungkin kalau di sini ada satu lagi perusahaan lain, selain Caldifarma, memang ada beberapa produk fitofarmaka yang memang larinya sudah sampai ke pengobatan. Ya, klaimnya Farma bukan, Bu. Belum ya, Pak. Kayaknya banyak kepangan sih. Banyak kepangan ya, Bu, kalau Caldifarma. Kalau Caldifarma sendiri, selamat siang, Bapak-Ibu, ya. Jadi, saya ikut sedikit. Jadi, kalau Caldifarma itu sendiri, memang kita mendaftarkannya dalam pangan yang paling banyak. Ada berapa dalam suplemen. Nah, itu. Ketulah saya dari nutrisi, ya. Caldifarma nutrisional itu dari pangan dan suplemen. Dan kalau yang fitofarmaka dan lain, mungkin di posisi yang Caldifarma yang farmasinya. Nah, challenge kita sebenarnya adalah ketika kita daftar, kita harus tentuin dulu, kita masuk ke pangan atau masuk ke suplemen. Karena regulasinya beda. Di Bipom sendiri kita daftarnya beda. Itu ada jalurnya khusus. Nah, ada requirement-nya juga akan beda-beda. Ketika kita ingin menambahkan sesuatu, katakanlah kita ingin menambahkan lactoferrin nih. Ketika kita ingin menambahkan lactoferrin ke dalam produk food kita atau pangan kita, nah, itu kalau seandainya sudah terdaftar di dalam listnya mereka, kita bisa masuk. Tapi kalau itu baru, itu requirement-nya banyak macam-macam yang diminta. Misalnya, diminta research-nya. Kemudian kalau dari negara asal, harus ada produknya itu udah dijual. Dan segala macam itu sesuai standar. Itu menurut saya sih wajar diminta seperti itu. Nah, kalau ada lagi kategori nutricitical, ini saya agak, 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 agak regulasinya seperti apa. Apakah akan memudahkan industri atau akan bikin susah lagi. Karena kalau bentuknya nutricitical sendiri, artinya dia akan jadi khusus. Isinya hanya nutricitical. Kalau kita masukkan ke pangan, dia akan sebagai tambahan. Pak, mulia man. Pak, mulia man. Kalau bener-bener itu ya, itu masuk kliennya apa, Pak? Dautarnya apa? Suplement. Hah? Suplement. Suplement ya. kita bisa klaim juga ya, dia mempunyai fungsi fisiologis kan gitu, Pak. Tapi, boleh saya? Pak Fahmi, boleh? Ya, sorry. Ini biasanya usilnya keluar. Selalu saya pakai logiknya. Melihat definisi suplementar itu sebetulnya bener-bener tidak boleh masuk karena dia mengklaim untuk kolesterol. Iya. definisi, tadi sampai saya catat nih, jadi, suplement itu tidak ada definisi mengobati atau kesegahan. Makanya ini yang harus dirapikan. Karena memang tadi dari definisi nutricitical-nya kita sudah berbentuk. Mantap, ini yang saya inginkan. Betul, gitu ya. Jadi kayaknya belum sampai keperaturan supaya kita tidak menambah pusing Bu Ana dan Pak Wahbu, makanya kenapa P3 FNI itu selalu membereskan dulu sebelum mengundang pengambil kebijakan. Karena dari segi pemahamannya dulu itu ada di mana sih? Tadi juga ada pertanyaan kalau WHO, FAO, ODEX, saya sudah cari semua WHO itu memang belum mengeluarkan karena dia sifatnya lebih kepada food security yang lebih banyak. FAO sudah mulai dibicarakan, Bapak-Ibu. Dan ini yang harus kita, kalau kami sebagai akademisi, ya mungkin beda ya, kalau jadi industri kan yang perlu bisa dagang gitu. Kalau aku lebih memerlukan rumahnya tadi tuh, rumahnya yang beneran rumah, sehingga nanti memudahkan yang mau dagang, kayak yang mau ngatur regulasi, kayak mau yang apa. Bu Ana bilang itu ternyata rumahnya antrasepikal bukan di suplen, sebetulnya bisa kalau regulasinya begini dulu, Bu Hany, yang secara internasional dulu deh. Karena tadi gini, dari hasil pencarian saya, nggak ada satupun negara yang mengatur memasukkan ke dalam satu kelompok sendiri gitu, Pak. Jadi kita bicara internasional dulu, baru nanti kita bicara secara lokal. India ada, Kanada sudah mulai. Pokoknya yang penting saya hanya berharap, sebetulnya Taiwan apalagi, walaupun namanya bukan langsung neutral citical. Jadi kalau dari tadi disebutkan bahwa kita jangan sampai ketinggalan. Karena kompetitor kita tuh, ya tadi mereka yang punya biodiversitas, punya kearifan lokal, dan mereka lari duluan, diam gitu. Jadi saya khawatir kalau kita juga dari segi akademisi dan lain-lain, tidak bersiap. nanti kita kaget gitu. Kaget loh. Dan kecolongan lagi. Padahal kita kan sudah punya jamu. Dan saya betul Bunda, Ana, dan Bapak, Pak Ful, semua, permasalahan di kita tuh kadang-kadang overclaim juga. Ngaco. Jadi kalau kita misalnya masyarakatnya sudah sehebat, se-educated Jepang, mungkin lebih gampang lagi ngaturnya. Pak Fandi, Bu. Pak Fandi di Zoom sama seperti apa yang sampai ke Tuhan ini. Ya permasalahan terkait produk itu karena memang masyarakat nggak melihat gitu kan ya. Masyarakat, beliau bilang konsumen Indonesia baca-bacanya rendah. Kemudian terima aja gitu loh, Bu. Iya, itu yang masalah dan celaka. Celakanya pelakangnya juga kadang-kadang nggak peduli gitu. Semuanya pengalaman kita ya, Provani dan Bapak-Ibu semua. Jadi ketika produk ini di market ya, kita memang selalu mengikuti peraturan dari Bipong bahwa kita sudah boleh klaim. Kita hanya mungkin, tapi istilahnya kita mungkin mengedukasi dengan cara yang lain, tapi tidak serta-merta bilang bahwa kata-kala tanulnya secara langsung menurunkan ya. Nah, itu juga dari konsumen sendiri sebenarnya cukup, menurut saya sih cukup pintar banget saat-saat ini ya. Jadi konsumen itu ketika dia membeli dan merasakan kalau dia tidak memberikan manfaat, dia pasti akan stop. Dia pasti akan stop ya. Jadi itu, ya jadi pasti dia akan ngerasain bahwa ini ada manfaat buat dia dan konsumen kita terutama yang konsumen yang kalbe nutrisional itu sangat edukat, menurut saya sih sangat very well educated. Betul Pak. Itu segmentasi yang betul untuk menengah ke atas, tapi bagaimana untuk yang menengah ke bawah? Oke, bagi peneliti yang lain ada nggak? Jadi, oh by the way sebelum saya lupa sekalian menjawab tadi, FAO sudah mulai membicarakan Pak. Banyak kertas kerja. Jadi FAO membicarakan itu bisa nggak? Tentang nutrasi tikal dan fungsional. Membicarakan itu maksudnya sama seperti kita sedang membicarakan sekarang memang sudah sampai jadi mereka sudah menaruh perhatian. Sama dengan kita Bu, tenang. Ya, makanya kita jangan sampai ketinggalan. Makanya jangan sampai ketinggalan kita Bu. Ini Pak Agus Minarso banyak sekali beliau bertanya tadi. Silahkan Pak Agus Minarso kalau ada. Tadi sekalian menjawab Pak Agus takut saya ditagi Pak. Iya betul. Betul. Bapak Agus yang ada dalam pikirannya silahkan. Kalau Pak Wayu sebenarnya sih Pak asal produknya terstandar terus mengikuti regulasi Pak Wayu ya. Tapi kalau makhluknya nggak ada gimana ya Pak Wayu? Tapi rasanya dari tadi saya bilang bukan nggak ada makhluk. Uang udah dijual, udah banyak ya Pak. silahkan Pak Wayu. Ya, gini Pak. Jadi sebenarnya intinya kan ini dari filosofi pindah ke produk. Ini kan mewujudkan dan produknya banyak banget kan Pak. Kalau saya dari sisi saya berbicara dari sisi konsumen ya aturan pokoknya adalah dia punya klaim apa itu harus dibuktikan. Nah, klaim itu kan sebenarnya di aturan di di apa di badan POM sudah ada atau siapapun lah. Nah, ini gimana kita bisa memastikan bahwa itu dijaga. Ya, betul. Kalau misalnya begini tadi Pak ya kalau bilang klaim sebenarnya suplemen itu tidak bisa kemudian mengklaim dia mempunyai fungsi logis apa-apa. Begitu kan ya Bu Ana ya. Ya, artinya apa? Gimana Bu Ana? Jadi tadi yang saya sampaikan itu kan kalau untuk suplemen kesehatan itu kan klaimnya ada tiga tingkatan ya Pak. Jadi untuk yang untuk yang kesehatan umum sebentar ya saya cari dulu. Untuk klaim umum itu misalnya untuk memelihara kesehatan. Tapi ada juga untuk klaim fungsional kalau klaim fungsional itu kan dia sudah lari ke organ tertentu misalnya untuk yang kondriptin glukosamin itu kan untuk memelihara kesehatan sendi itu kan sudah klaim fungsional. Tapi boleh juga klaimnya itu klaim yang menurunkan resiko suatu penyakit itu bisa juga. Tapi memang kalau untuk menurunkan resiko penyakit kan harus dibuktikan. Terus ada evidensinya. Oh ada ya Bu ya klaim menurunkan resiko penyakit. Tapi memang harus kalau memang mau menyampaikan bahwa dia bisa menurunkan resiko penyakit ya dia harus ada buktinya yang disebut klinis tadi. Itu buktinya klinis Bu. Iya. Tapi di definisi suplemennya beda ya Bu ya? Di definisinya artinya kalau sebetulnya begitu itu bisa dong Bu Andi bisa dong itu nutrasetikal sebenarnya sih. Nutrasetikal yang ada di kepala kita sebelumnya ini gitu kan? Ya. Kalau itu tidak ada definisi itu mungkin bisa sebagian masuk untuk yang suplemen begitu. Yang susah lagi itu kalau misalnya tadi yang permintaan Pak Wahyu itu sederhana tapi bingung untuk orang pangan dan orang yang bekerja kalau suplemen pangan itu bukan pangan jadi bisa diatur tapi kalau pangan itu kan ada aturan harus bisa dimakan seperti ini biasa dan satu lagi bukan untuk orang sakit itu harus untuk orang sehat. Jadi apakah orang bisa dipaksa untuk makan yang sama terus harga? Nah itu yang masalahnya yang selalu menjadi pertanyaan dosis kalau di pangan fungsional gitu yang masalah. Jadi yang menarik dari Pak Adionizori ya? Beliau ini menulis di chatnya nih saya rasa masyarakat bukan tidak peduli cuma takut dituntut balik sama regulator dan perusahaan atau perusahaan peliti aja dituntut apalagi masyarakat kawan yang dendamkan data dengan ketawa beliau ya di samping edikasi yang minim dari pemerintah moga ke depan lebih baik tentunya kita berharap ya malu juga kita belum punya regulator khusus tentang nutraceutical nah ini loh Pak jadi bukan maksud saya begini apakah nutraceutical itu yang kita bicarakan pada saat apakah betul dia ada regulasi sendiri kah? atau kemudian masuk sudah kepada regulasi sebelumnya itu yang kita kritisi tadi kita dari definisi yang suplemen tadi Bu Ani tadi bilang gak ada ya tapi ternyata Bu Ani ada ada tiga tingkat ya Bu ya tiga tingkat pertama adalah tingkat umum kemudian ada spesifik organ tertentu gitu misalnya terus kemudian menurunkan itu kan sebenarnya bukan kuratif ya Bu ya apa namanya kita itu adalah proteksi ya apa namanya pencegahan preventif gitu loh Bu Vera apa masih ada lagi? nah sementara nutraceutical ini dalam definisi internasional pun kita lihat Bu Ani dia itu juga bisa kuratif bukan? kalau di di internasional betul Pak cuma yang masalah itu nutraceutical tidak termasuk yang kalau menurut definisi itu karena hanya zat gizi zat gizi zat gizi ini maksudnya komponen tujuh komponen bisa tanya Bu Ima yang sudah iya tapi bukan Pak Elhahmi mungkin karena istilah nutraceutical nutraceutical ada embel-embel setical ada embel obat ini yang jadi masalah tapi kalau tadi Bu Kristina sudah menyampaikan ada tiga tingkat artinya kalau akan diklaim sebagai obat harus ada pembuktian mungkin kita pakai itu karena kalau ada klaim obat untuk mengobati itu memang benar harus ada bukti karena tadi kalau obat lain lagi Bu ini masalah Bu Kristina tadi untuk produk suplemen itu kan ada yang ketiga bukan obat tapi kalau tadi diklaim untuk mengobati kan berarti ada sesuatu konten yang punya kesehat obat yaitu tadi fitonutrisi fitofarmaka beda lagi beda lagi bukan sebuah di aturannya obat herbal itu senyawa murni tidak boleh lagi diklaim sebagai obat herbal lain lagi aturannya itu obat konten misalnya ada nutrisi ada bahagian murni dari senyawa kita ambil baik itu kemudian masuk dalam 7 komponen tadi atau beberapa terus kemudian kita daftarkan itu tidak masuk ke dalam obat herbal karena dia sudah isolated kempang kalau begitu kembali ke definisi bahwa kalau mau nutrisi nutrasetical itu tidak boleh ada aktif komponen yang lain selain 7 komponen itu itu mungkin lebih bagus kita batasi jadi hanya ada protein karbohidrat lipid vitamin mineral dan tadi memang satu yang ketujuh itu air kalau itu oke tapi kalau ada flavonoid ada fitofarmaceutical komponen tidak boleh ada itu lebih bagus jadi definisinya lebih sederhana lebih bisa dipakai sama seperti tadi kalau benekol di aturannya makanan tidak bisa dia kemudian ya justru jadi emang benar tadi makin bingung enggak bisa dibatasi sebenarnya kalau tadi kita ambil kata asal katanya nutrisi nutrien berartikan pak nutrien yang berkasiat obat itu boleh jadi batas tidak boleh ada kandungan yang lainnya hanya sebatas nutrien berkasih kalau kita lihat definisi kemarin definisinya yang lebih luas dari pak salwadi itu yang membingungkan lagi lebih susah dari kata awalnya sebagai akademisi saya juga ikut pusing jadi apa semua bisa masuk terus nanti kita bikin aturannya bagaimana itu yang agak makanya kita harus saya pikir sebagai akademisi kita harus mulai dulu memastikan memang barangnya itu ada macam-macam tapi kita harus pastikan yang ingin kita katakan nutrasi itu apa sih sehingga bisa masuk apa saja akibatnya bisa masuk nanti di aturan dimana di BSN-nya memang apakah perlu lagi didefinisikan di badan pom apa perlu lagi didefinisikan kemudian jangan sampai lupa yang berhak mendefinisikan itu siapa Pak Wahyu saya pikir Pak Wahyu juga menunggu dari para dari para para akademisi yang diminta karena kaitannya nanti juga kita harus mintanya bukan akademisi saja kita harus minta dari industri semua nanti kita bawa semua itu legowo kalau regulasi kan memang tidak bisa mengikuti percepatan kemanjuan teknologi jadi mungkin ada baiknya asosiasi atau kelompok terkait itu bisa mendefinisikan itu kemudian SNI atau standar bisa digunakan sebagai masa transisi dulu kalau sebelum ada regulasinya itu juga salah satu pilihan artinya mulai dari mengaturnya itu bukan dari regulasi tapi ke koregulasi bukan self-regulation yang kita pilih karena ini kan menyangkut di luar kalau self-regulation kan berarti RT boleh ngatur di lingkungan RT itu tapi ini kan produknya menyebar ke seluruh jadi mestinya koregulasi itu yang bisa dipilihan yang menjadi bagus sebelum ada regulasi itu sendiri jadi menurut saya dari asosiasi bisa menyampaikan dulu tentunya ada pakar-pakarnya yang tadi seperti klaimnya kemudian ya karena ini banyak ya mulai kita atur dari yang sederhana dulu yang ada dulu misalnya kita samakan dulu persepsi definisinya dulu kami sudah mulainya dari definisi ini biasanya kalau di kita itu sering definisi belakangan aja lah tapi giliran giliran itu kan debatnya di situ persepsinya beda definisinya ini harus kita buat sendiri apakah kemudian kita juga global kan secara internasional ini definisinya loh definisinya loh definisinya bisa kita sendiri tapi alangkah baiknya kalau memang selaras dengan internasional karena kalau kita sendiri kita mau ekspor gak mungkin ya betul harus berdua kalau dalam bentuk herbal itu ya obat lah gitu kalau mau misalnya di internasional harus kemudian aturan-aturan internasional kemudian diikuti tentunya ya tapi tidak ada salahnya juga kita membuat acuan Pak kalau sudah ada definisi baru kita melangkah ke teknisnya satu persatulah kalau enggak barengan tapi banyak working group atau kelompok-kelompok kecil yang bisa mendidistribusikan itu ya monggolah itu Bapak Ibu lebih 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 canggih dari saya untuk mengaturnya disitu dan itu kemudian kita florkan kita sepakati aja bersama karena kan belum ada yang ngeklaim kita ngeklaim duluan juga gak apa-apa asal nah itu di Yamaha sama Yanmar itu lagi menginisiasi kemudian juga kemarin ya Bu ya kita sudah mulai kita lakukan sesuatu agar kemudian kita nanti sepakat semua ya sementara kemudian kan tetap jalan industri tetap jalan ya harus kemudian juga mendapatkan informasi yang benar kemudian pendidikan yang benar kemudian mendapatkan produk yang benar gitu loh jadi ketika kemudian masyarakat itu ya kan biasanya di Indonesia itu begini Bu konsumen kita itu trending trend gitu loh kalau saya bilang pecelele Pak misalnya misalnya chlorophyll itu hebat luar biasa kan ya luar biasa saya bilang chlorophyll sebenarnya anda makan daun itu sampai 100 ml chlorophyll 120 ribu itu 2 tahun rame luar biasa tapi sekarang hilang lagi kemudian ada makota dewa ada macam-macam nah ini yang saya pikir sih ketika ada proku yang kita klaim itu harus sesuai klaimnya ini ya tapi mungkin ada faktor-faktor yang lain nah ini sayang waktunya udah habis ini ya Bu ya ya cumartan lanjutkan lagi kita bagus terima kasih terus sampai biar kita nanti bisa mengalir ya memohon bantu terus Pak Wahyu ya kita ya saya tunggu ya mau ngopi dimana kami kerja Pak Wahyu mau ngopi dimana ya bisa ngopi biar Bu Ana dan Pak Wahyu tidak tambah bingung saja karena saya tahu banyak kepentingan saya mah gak bingung Bu jaga gawangnya yang bingung penjerangnya banyak amat gak jelas yang mana oke karena waktunya udah habis teman-teman dari Indonesia Tengah tadi sudah izin untuk selesai Jumat ini anggap waktu di Bandung juga jadi selesai Jumat baik Bapak Ibu mohon maaf ini memang saya sengaja begini Bapak Ibu dan bagi yang chat tadi belum terjawab I'm so sorry lah ya kita maafkan namanya nanti saya akan forward lah tapi rasanya sebagian sudah bisa terjawab juga ini Pak Agus Binarso luar biasa nih banyak sekali pertanyaan beliau nih mungkin jadi tugas untuk berbicara nanti dari sumber untuk memberikan jawabannya mohon maaf saya pas jam 11 lewat 0.01 menit ini karena mau Jumatan saya mohon maaf dan ini memang sengaja formatnya saya buat begini bahkan teman-teman notrasilical tadi juga gak berduga seperti ini ya agar kemudian kita emang dapatkan sesuatu yang yang luar biasa inilah ya namanya sesuatu ya biar lebih seru Pak biar lebih seru gak apa-apa gitu ya sorry Pak Yusuf ya karena biar ada speed up lah sehingga kemudian ada kesempatan-kesempatan yang kita hasilkan Pak Mulyaman gak tersenyum gitu ya Pak Adi Prazos tadi sayangnya jin duluan begitu dan para peneliti let me together untuk melakukan sesuatu yang kemudian banyak manfaatnya bagi masyarakat bagi peneliti kita produknya bukan hanya publikasi tapi juga produknya itu nanti yang kemudian bisa diimplementasikan di masyarakat begitu loh kalau dahulu jauh banget itu abc itu sekarang jamatnya sudah mendekat ya ya Pak Parma apa pergeruan tinggi sudah mulai mikirnya itu kayak ini Pak Iqbal nih Pak Iqbal ya di LPIK ITB sudah mikir ke produk-produk gitu loh sementara industri juga gak mikir ada rendinya sudah bagus regulasi juga ya Bu Ya Bu Ana luar biasa support kita kita undang langsung di ini apalagi Pak Wahyu ya yang penting ada standarnya begitu kan ini tadi memang masih ada semacam kontradiksi antara beberapa pendapat mengenai hal tersebut kalau misalkan nanti misalkan dari Pak Fahmi mau mengadakan sebuah sebuah kegiatan yang nanti outputnya adalah bisa menyamakan persepsi kemudian bisa menghasilkan suatu keputusan yang untuk disampaikan kepada regulator begitu ya itu boleh Bapak bisa membuat proposal kegiatannya ke kami langsung dicatat sama Pak Yusuf jadi selama ini kan gak harus paper tapi kalau formatnya nanti outputnya memang diperlukan kegiatan yang menghasilkan output regulasi output kesempatan seperti itu kami bisa fasilitasi di kegiatan kami mantap ya itu udah-udah betul-betul kita langsung saya undang aja Pak Iqbal nanti tolong ke P3FN baik Nanti dengar ya Bu Ania nanti kita keutang lagi yang ini harus hadir semua terus tampak nanti kita tampak dengan yang lain begitu ikutlah tayangan-tayangan berikutnya terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa